Pertama, Anda akan menerima 5 buah surat suara, yaitu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota DPDRI, anggota legislatif tingkat DPRRI, DPRA, dan DPRK. Untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden, Anda bisa mencoblos di area nama atau foto area kotak salah satu pasangan calon atau partai pengusung calon presiden dan wakil presiden tersebut. Untuk surat suara calon anggota legislatif tingkat DPRRI, DPRA, dan DPRK, Anda dapat mencoblos pada nomor, nama, atau pada gambar partai pengusungnya. Sementara untuk anggota DPDRI, Anda dapat mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon anggota DPD yang ada. Jangan sampai keliru mencoblos pilihan Anda. Pemilih berdaulat negara kuat.